Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB dengan berbagai pelongkaran. Ini disebut sebagai fase pertama PSBB masa transisi. Sebelumnya PSBB tahap 2 di DKI Jakarta sudah berakhir pada Kamis 4 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu pelongkaran fase pertama PSBB masa transisi adalah seperti kembali beroperasinya ojek online dan ojek pangkalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya membawa helm sendiri, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Namun untuk taksi online dan konvensional masih tetap beroperasi dan mematuhi aturan protokol COVID-19. Selain itu, ibadah di masjid juga sudah diperbolehkan namun sesuai dengan protokol kesehatan. Kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Transisi menuju apa? Kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produk.